Dan kita akan menyaksikan pertandingan selanjutnya antara SMA Negeri 8 Batam melawan SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Untuk di 3 menit awal ini Ya, kita dengar tadi ada teriakan press ya Press, press, press Nah ini dia kesempatan Kita lihat Ini yang saya katakan tadi Dengan pressure itu memaksa para pemain lawan dalam penguasaan bola Bisa salah dalam melakukan passing Ini salah passing, dimanfaatkan, syuting keras Namun gagal Kesempatan terbaik pertama dari SMA Pono Ayu Sidoarjo Betul sekali dan penyelamatan apik oleh Adi Pono Garisi Regar Sang keeper dari SMA Negeri 8 Batam Ini dia mencoba kembali Memasuki daerah perlawanan SMA Negeri 8 Batam Perlahan namun pasti Sayang sekali Salah passing tadi kapten dari Pono Ayu Sidoarjo Betul Marpung 12 Kembali pressing kita lihat High pressing, kembali salah passing Sayang sekali dimendin tim awal ini Banyak sekali kesalahan passingnya Diberikan maupun SMA Negeri 8 Maupun SMA 1 Bono Ayu Ya kembali gagal kita lihat Nampaknya kita disini melihat tim dari Batam ini bermain dengan menggunakan seorang pivot Dimana memang bola diarahkan ke pivot Namun tadi kita lihat penjagaan cukup rapat dari sang kapten Oh Direct pass kita lihat long pass ke dalam area Penalty area Batam Masih bisa Dimentahkan tadi Hunter sekarang Ini dia Kembali gagal Dibuang jauh 5 menit awal Tidak terasa di babak pertama Antara SMA Negeri Dilawan Batam Lawannya SMA Negeri 1 Bono Ayu Skor sementara masih kosong-kosong Ini kita lihat juga Saya juga kalau melihat disini ya Faktor fundamental skill yang harusnya dilakukan oleh para pemain dari Bono Ayu Kita lihat beberapa kali kalau saya melihat Passing game ini main kan Pemain-pemain menangkut kontrol dengan kaki bagian dalam ya Itu adalah kontrol yang memang biasa digunakan di sepak bola ya Bukan dengan kondisi menggunakan Ya outsole Atau tapak sepatu Sehingga bola lebih gampang di kontrolnya Ini kita lihat bagaimana saya terlalu melihat Skill-skill setiap pemain Walaupun memang hasil akhir memang menjadi satu tujuan atau target Memang yang namanya Pembinaan di usia seperti ini Juga kita harus membenahi faktor skill individu teknik dasarnya Ya Ya kembali kita lihat disini Kontrol dengan kaki dalam Lepas dan Ini dia Dapat direbut Kontrol Bola lepas Sayang sekali Peluang sebenarnya untuk Kecamanak Ditelawan Batam Betul Nomor 12 Nomor 12 ada spekulasi ya Untuk memberikan Passing Namun sayangnya tidak ada rekan yang Dia berharap ada rekan yang muncul dari flank Ini dia Perlahan namun pasti Ya bola keluar Dan bung sepertinya disini menarik sekali antara kedua sekolah ini Tidak ingin melepaskan bola dari kaki mereka karena cepat sekali bergantian antara kiri dan kanan Bagaimana ini pertahanan mereka Ya kalau kita lihat memang disini setiap tim memang berusaha untuk bisa menghasilkan bola lebih lama lagi dalam ball possession ya Ya Sekarang mereka bisa mencari momen dimana mereka bisa untuk melakukan tekanan dan memberikan ancaman ke gawang dari gawang masing-masing Namun kalau saya bisa katakan disini dari segi permainan nampaknya Wonok Ayu memang lebih terlihat terkoordinir dengan begitu baik ya Ya Mereka melakukan pressing sama-sama Mereka melakukan transisi ke pertahanan sama-sama Ya Dan juga mereka banyak melakukan shooting on target ke gawang dari Lapan Batam Betul sekali dan pastinya harusnya sekarang coach Daria Sama Negeri Lapan Batam coach Zakaria sudah memikirkan strategi nih Alhamdulillah di sisa waktu 7 menit babak pertama ini ingin mendapatkan goal Tentunya permainan ya Kembali kita lihat blocking yang bagus dari Kapten Wonok Ayu Permainan seperti memang dibutuhkan adalah konsistensi bermain Betul Dan juga bagaimana komunikasi yang baik antar lini ya Ya Pemain yang di lapangan artinya Pemain di sektor flank, pemain di sektor pivot atau angkor Mereka harus bekerjasama dengan baik Untuk bisa melakukan satu ya sistem permainan yang baik Betul sekali seperti sekarang Bola-bola pendek Ya ini kita lihat nih Goal Kita lihat kesempatan pertama terbaik tadi Kapten Lakukan shooting keras tadi namun mengenai tiang gawang Kita lihat sekali lagi Ini dia Peluang goal seharusnya Peluang goal seharusnya namun masih belum beruntung karena mengenai tiang dari kiri gawang kita Ya dan itu terjadi on goal ya karena tadi sentuhan terakhir mengenai kaki pemain dari Batam Betul Ini dia Terlihat permainan di SMA Negeri 8 Batam melawan SMA Negeri 1 Wono Ayu Man to man terlihat sekali disini Masih-masih menjaga Satu dan ini dia Sayang sekali Terlalu terburu-buru Kembali kita lihat bermain dengan pivot SMA Negeri 8 Namun tetap masih gagal Lepas Bola terlalu deras tadi Biara Untuk Anda pemirsa bisa menyaksikan live streaming kami di www.pokadisweatsportscience.id Atau juga Anda bisa mengunjungi YouTube channel kami Pokari ID Untuk menyaksikan pertandingan di hari pertama kemarin Time out Di sisa waktu 4 menit 52 detik di babak pertama ini Dan gimana Coach Feve Kita lihat di 10 menit awal belum terciptanya goal di antara kedua Ya yang tadi saya bahas ya bahwa memang disini juga bukan jaminan bahwa Tim Wono Ayu Sidoarjo ini mengalami penurunan stamina ya Justru malah terbalik ya Kita lihat disini nampaknya justru malah para pemain dari Sidoarjo Yang memberikan pressure terhadap pemain Batam ketika pemain Batam menguasai bola Artinya satu strategi yang sangat cepat berhasil mendapatkan peluang Dengan konsistensi permainan yang mereka lakukan Dan ini apa yang dilakukan oleh para pemain dari Sidoarjo ini Harus dilakukan secara konsisten Karena apa? Ketika tim dari Batam ini ditekan di pressure Terlihat ya mereka kerap melakukan salah passing Sehingga akhirnya momen untuk bisa mendapatkan mencetak goal itu terbuka Namun bukan berarti bahwa SMA Negeri 8 Batam tidak mendapatkan peluang Mereka punya peluang Nah ini juga bagaimanapun juga anak-anak SMA Negeri 8 juga harus banyak melakukan pressure Tekanan kepada anak-anak dari Sidoarjo supaya tidak begitu gampang Sidoarjo untuk bisa mengembangkan permainannya Betul sekali Jadi untuk sisa waktu babak pertama ini untuk SMA Negeri 8 Batam Ayo lebih semangat lagi berikan tendangan-tertendangan terbaikmu Dan pastinya untuk SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo harus menjaga stamina mereka Karena kemarin kita tahu mereka sudah bermain dengan kemenangan Dan semoga saja hari ini kita lihat akan terciptanya goal-goal cantik Di antara SMA Negeri 8 Batam melawan SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Kita lihat Memberikan tekanan Ya ini yang saya katakan tadi ya Kita lihat Kita lihat tadi Nampaknya agak sedikit ada hasil ya dari timeout yang diminta oleh pelatih Batam Kita langsung memberikan pressure Shooting keras kesempatan Dan ini sayang Ini sayang Peluang sangat terbuka namun shootingnya tidak akurat Betul Jadi memang benar sekali untuk di sisa waktu babak pertama ini Oh kembali Ya Memberikan tekanan demi tekanan SMA Negeri 8 Batam Ya Sudah menunjukkan agresivitas ya para pemain dari 8 Batam Kita lihat sudah ada 2 peluang Walaupun belum on target Dan ini dia pemain dari SMA Negeri 1 Wono Ayu Hati-hati Sudah ada lawan yang menunggu Ini juga terlihat ketika para pemain dari Wono Ayu juga dipress Mereka juga kerap melakukan kesalahan ya Iya Kesalahan elementer dalam passing bola Iya Belum ada tekanan yang berarti Untuk SMA Negeri 1 Wono Ayu Kick in bagi Wono Ayu Cukup ketat ya pertandingan pada match kedua ini Betul sekali karena terbukti skor masih sama 0-0 dimana belum terciptanya goal Untuk babak pertama ini Kita lihat apakah ini goal Oh masih tertahan Ini dia Wono Ayu memberikan pressure Ya baik sekali kita blocking SMA Negeri 8 Batam tadi Oh Shooting keras Sang kapten kembali gagal Namun saya sekalian masih jauh Kita lihat Nah itu dia Shooting-shooting keras dari jarak jauh yang belum sempurna Ya nampaknya di bawah pertama ini akan berakhir dengan skor imbang ya Betul sekali karena 0-0 saya pikir Permainan mereka Sama-sama menjaga pertahanan Dan ini dia kita lihat Oh Baik sekali Kembali penjaga gawang yang saya pikir Yang tubuhnya cukup seger Betul Ini bisa melakukan ya Save Bola-bola yang cukup bagus ya Betul sekali Refleknya juga cukup bagus Ya nomor punggung 13 ada Randy Dwi Astria Sang keeper yang menjaga gawangnya sampai sekarang masih belum terbobol Ya pressing Ada instruksi pressing tadi Ya Ya Dari coach Wono Ayu meminta pressing Ini dia Ya Kesalahan Saya sekali Ya itu adalah bentuk dari pressing ya Dimana pasti lawan akan sedikit Istilahnya nervous ya Terlihat tadi ketika tekanan demi tekanan Dibidikan SMA Negeri 8 Batam 40 detik lagi sisa babak pertama Antara SMA Negeri 8 Batam melawan SMA Negeri 1 Wono Ayu dan skor masih imbang Kosong Oh Luang Di akhir Tiga detik akhir babak pertama ini gagal Dimanfaatkan oleh anak-anak SMA Negeri Satu Wono Ayu Sidoarjo ini dia Running di tebal Shooting keras Namun masih Menyamping Dan ini dia memirsa akhir dari babak pertama Antara SMA Negeri 8 Batam melawan SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Dan untuk Anda jangan lupa menyaksikan live streaming kami Di www.pokarisweatsports.id Dan untuk Anda yang ketinggalan pertandingan hari ini Tidak usah khawatir karena Anda bisa menyaksikan di Youtube channel kami Pokari ID untuk menyaksikan pertandingan hari kemarin Maupun pertandingan match pertama dan kedua hari ini Dan Coach bagaimana ini babak pertama masih kosong Belum ada goal yang tercipta di antara keduanya Ya pertandingan cukup ketat ya Kedua tim memang berusaha untuk melakukan tekanan Dan juga berusaha untuk mencetak goal Namun sejauh ini kita lihat memang belum ada peluang yang bisa Berhasil mereka maksimalkan menjadi goal Betul Kalau disini malah justru cukup positif penampilan dari anak-anak Wono Ayu Walaupun mereka juga sudah tampil pertama kemarin Dan mereka tetap memberikan satu tekanan Bahwa mereka membuktikan bahwa stamina mereka belum habis Betul sekali dan kita lihat di highlight bahwa mereka sebenarnya banyak sekali peluang yang tercipta Namun sayangnya belum bisa menciptakan goal ini tuh ya Tendangan cantik yang membentur tiang gawang Ya ini dia terbuka sayang kita lihat disini Kemampuan finishing yang tidak sempurna Sehingga akhirnya peluang terbaik gagal ini juga sama Ya tidak on target Dua syuting keras tidak on target Tendangan keras dari SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Dan ini tadi Penyelamatan yang apik Oke coach Jadi babak pertama nih saya sekali belum terciptanya goal Untuk SMA Negeri 8 Batam Maupun SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Dimana kita lihat walaupun sudah bermain SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Bisa menampilkan performa terbaiknya di permainan kedua hari ini Iya kalau saya disini memang Kedua penampilan dari kedua tim ini memang sangat baik ya Kalau saya bisa juga mengatakan bahwa Pertandingan ketat seperti ini memang perlu konsentrasi tinggi Artinya kalau pada saat babak kedua nanti ada yang lengah Dalam konsentrasi pertahanan akan kebobolan Sehingga akhirnya disini diperlukan yang namanya konsistensi permainan Dari segi defense dari segi offense Transisi juga sangat penting Karena momen transisi dibutuhkan ketika para pemain Unbalance transisinya tidak bagus Momen disana bisa mencetak goal Betul sekali, ngomong-ngomong konsentrasi Kita juga harus konsentrasi untuk kelihatan pertanian babak kedua Oleh sebab itu kita harus minum Pocari Sweat dulu Ini dia Pocari Sweat karena ion yang tubuh kita harus semakin kita tambahkan Pocari Sweat go ion Langsung konsentrasi lagi sih ya Raku Dan maksudnya kita juga harus lebih konsentrasi lagi Untuk membuat tim favorit kamu untuk menjadi tim favorit Di Grand Champion Pocari Sweat Futsal Championship 2018 ini Caranya gampang buat langsung aja Langsung di Instagram kami Dan cari nih mana foto tim favorit kamu Screenshot lalu post sebanyak-banyaknya di Instagram kamu Dan jangan lupa tag di Dan berikan hashtag Pocari Sweat Futsal 2018 Dan hashtag untuk identitas tim favorit kamu Post sebanyak-banyaknya Jadikan tim kamu sebagai tim favorit di Grand Champion Pocari Sweat Futsal Championship 2018 Be the next athlete Dan ngomong-ngomong Di sini kita udah senang sekali bahwa di babak pertama Belum adanya goal Namun sebenarnya sudah banyak peluang yang tercipta Apakah di babak kedua ini bisa memberikan sedikit masukan nih Antara keduanya ini Ya kalau saya lihat di sini penampilan dari kedua tim memang harus lebih agresif ya Terutama dalam hal offensive dan shooting Saya menurut di sini banyaknya yang dilakukan adalah secara sporadis Namun tidak ada satu indikasi permainan skema yang mereka lakukan Banyak peluang yang bisa mereka mainkan Yaitu bermain dari sektor flank Melakukan bola-bola true pass, shooting Atau juga mengarahkan bola ke tiang kedua Dimana memang kerap namanya futsal ini Tiang-tiang kedua itu menjadi tempat andalan Tempat kesukaan setiap pemain untuk bisa mencetak goal Namun sebenarnya kalau saya lihat Memang banyak sekali kesempatan mereka bisa melakukan shooting Namun lebih melakukan shooting direct ke gawang Tidak ada namanya inisiatif untuk melakukan shooting ke tiang kedua Dan ini dia kick off babak kedua Antara SMA Negeri Delaman Batam lawan SMA Negeri 1 Woneyu Sidoarjo Selamat menyaksikan Terima kasih Ya kesempatan Oh gagal kita lihat Momen yang sangat bagus tadi kita lihat Pemain dari Sidoarjo tadi gagal melakukan placing Betul sekali di babak kedua ini kita lihat Masih skor Kosong-kosong Belum terciptanya goal Oh ya pelanggaran Dijatuhkan tadi nomor punggung 9 Yaitu Sofian dan Nuwarta Dan ini kesempatan terbaik di jarak yang sangat ideal ya Untuk bisa mencetak goal melalui set piece ini Kita akan lihat apakah direct pass Atau juga melakukan satu skema set piece Kalau saya bisa katakan bahwa nomor punggung 4 ini Dari Wono Ayu ini Haikal Alhafiz ini mempunyai tendangan Yang sangat keras kaki kirinya Bahkan juga sang kapten pun juga sama Hani Adam Kita lihat siapa yang akan mengambil Oh ternyata Dia ambil benar sekali keras sekali Tendangan dari Muhammadiyah Haikal Kemarin Haikal melakukan goal yang sangat cantik ya Tiara ya Melakukan running with the ball Dan placing kaki kiri yang sangat bagus ya Namun sejauh ini kita lihat di bawah kedua ini Di pertandingan ini Haikal baru ini momen Dia melakukan shooting keras Ini dia tekanan pertama diberikan SMA Negdi 1 Wono Ayu Sidoarjo Dok pressing kembali Pemain-pemain dari Wono Ayu melakukan pressing Ini dia serangan balik Kekurangan pemain sepertinya Hanya ada dua orang Ya Kembali pelanggaran kita lihat Sudah ada satu keberanian dari para pemain Dari Wono Ayu ya Kita lihat di sini mereka melakukan dribbling Kita lihat skill individual yang digunakan Bagi para pemain ini Untuk bisa mencoba Ya Mendapatkan tackling Sehingga akhirnya mereka kembali mendapatkan set piece Betul Dari sini kembali momen mereka bisa dapatkan Untuk mencetak goal Ini dia kesempatan Untuk SMA Negdi 1 Wono Ayu Sidoarjo Kembali gagal Kembali gagal Kita lihat bola masih berada di kaki SMA Negdi 8 Batam Direbut Dan Baik sekali kita lihat setiap keras Penyelamatan Betul dapat blocking yang juga cukup bagus Betul Ini dia Hati-hati Masih bisa diselamatkan oleh Randy Dwi Astria Ya handsball Terlihat sekali Jelas tadi handsball kita lihat Ya Di bawah pemain nomor tiga Dari SMA Negdi 1 Wono Ayu Sidoarjo Namun masih belum menciptakan peluang goal Dan coach apakah ada peluang goal nih Untuk babak kedua ini Ya peluang pasti terbuka ya Tiara ya Kalau saya pikir disini ya Kesempatan aja yang akan didapat para pemain Yang memang lebih laki ya Lebih beruntung dalam permainan Karena kalau bisa katakan juga Kedua tim ketika mereka bermain Begitu rapat Ya ini tinggal berbicara Keberuntungan aja ya Betul Dimana memang Ya Ini dia Kita lihat Pelanggaran tadi Di babak kedua ini Kesempatan Kesempatan Kembali kita lihat disini kesempatan terbuka ya Kemain nomor punggung lapan tadi Vega Gandhi Galuar ya Tetap ya di blok Di blok dengan baik oleh penjaga gawang Ya nomor sembilan apanya tadi Kemain Sofian Danuarta Kembali kita lihat Blok yang luar biasa Penjaga gawang dari Lapan Batam Masih mencoba Dan Ini dia Sebenarnya di babak kedua ini Mereka bermain lebih cepat Dibandingkan babak pertama Ya Tertama syuting-syuting Dari anak-anak Wono Ayu ya Betul Jelas lebih efektif Terlihat Sayang sekali bola keluar Lagi-lagi kita lihat Cukup bagus penampilan dari penjaga gawang Ini tadi nah Blok yang sangat apik Adi Siregar Penjaga gawang dari Lapan Batam Sejauh ini cukup baik penampilannya Masih mencoba Membobol namun sayang sekali Bola Jauh Tidak ada yang menghandlenya Salah passing tadi Betul Ayo semangat SMA Negeri Delapan Batam Dan semangat untuk SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Karena skor masih imbang Kosong-kosong Belum ada goal tercipta Di babak kedua ini Dan coach masih tersisa Waktu 7 menit Bagaimana dominansi Di permainan babak kedua ini Ya kalau saya disini Memang lebih banyak tekanan Dilakukan oleh Wono Ayu ya Kita disini pressing Terus mereka lakukan Mereka konsisten Memberikan tekanan Dan juga peluang juga dimaliki oleh Ya ini kembali kesempatan Peluang nah Gagal Ini pun kesempatan terbaik Bapak kedua bagi tim Lapan Batam Placing Terlalu pelan Dan tidak terlalu Akurat Tadi penempatannya Iya Ini dia kesempatan Untuk SMA Negeri Delapan Batam Wow Baik sekali kita lihat Perlahan-lahan Lapan Batam juga memberikan tekanan Dengan syuting-syuting kerasnya Kesempatan Oh kembali kita lihat Oh kembali kita lihat Penjaga Gawang dari Batam Menyelamatkan Gawang ya Dan ini dia Merebut bola Namun saya masih jauh Dari Gawang SMA Negeri Satu Wonai Sidoarjo Wow Ini dia Kesempatan yang sangat baik Terbuka bagi Negeri Lapan Batam ya Namun kita lihat kembali ya Syuting penempatannya tidak sempurna Ini dia Terbuka Oh Juga keras tendangannya Wono Ayu Membalas dengan tendangan keras Mengenai Tiang Gawang Berbalas syuting sekarang Bukan berbalas pantun Berbalas syuting Dari kedua tim Karena mereka sudah Merasa tertekan ya Karena dengan sisa waktu 5 menit Mereka belum bisa menciptakan Goal di babak kedua ini Betul Time out Nampaknya diminta Oleh pelatih dari Dan coach time out Artinya Masing-masing coach Dari SMA Negeri Lapan Batam Ada coach Jakari ya Dengan coach Eddie Pastinya memiliki strategi tersendiri Strategi apa nih Yang pas Dengan waktu 5 menit Tanpa goal ini Ya Kalau saya lihat disini memang Kedua tim memang sudah melakukan Agresivitas dalam penyerangannya Ya Artinya memang disini Kalau saya bisa katakan kembali ya Masalah keberuntungan saja Belum berpihak kepada Kedua tim ini Ya Karena kalau kita melihat juga Pertandingan ini Kedua tim sudah melakukan Sending-sending keras Namun tetap Ketika endingnya adalah Tiang gawang Mentok Dan juga Tidak terarah Ini yang menjadi bahwa Ya mereka masih belum beruntung Dalam masalah hal finishing Tentunya Masih ada waktu Bagi kedua tim Untuk mencoba kembali Peruntungannya Dalam melakukan Tekanan-tekanan Dengan lebih agresif lagi Betul sekali Dan pastinya Masih ada harapan Untuk SMA Negeri Lapan Batam Hayo semangat Dan semangat juga Untuk SMA Negeri 1 Wono Ayu Sidoarjo Masih ada sisa waktu Lima menit di babak kedua ini Untuk menciptakan Gol indahmu Karena kita lihat Bahwa kemarin SMA Negeri 1 Wono Ayu Bisa menciptakan gol Di hari pertama Ya Namun sayangnya Hari ini Mereka belum bisa Menciptakan gol yang indah Coach Ini dia Mereka sudah bersiap Untuk melanjutkan Babak kedua Untuk Anda pemirsa Jangan lupa Untuk mengunjungi Website kami Di www.pokarisweatsportsline.id Dan Anda tinggal Duduk santai Dimana pun Anda berada Dan menyaksikan Tim favorit Anda Dan untuk Anda Juga bisa Melihat Pertandingan Hari pertama kemarin Di Youtube channel kami Pokari ID Dan jangan lupa Dukung selalu Tim favorit kamu Baik sekali Ini dia Di babak kedua Sisa waktu Tinggal 4 menit 50 detik Mulai menekan Perlahan Mempasti Hati-hati Baik sekali Kita lihat Oh kembali Direbut Wono Ayu Menyerang Dan gagal tadi Betul sekali Kita lihat Wono Ayu Semakin agresif Di sisa waktu ini Apakah agresif ini Juga harus Dilakukan nih Dan sepertinya Ya Sayang sekali Peluang sebenarnya Untuk SMA Negeri 8 Batam Ya Agak sedikit Hilang konsentrasi defense Para pemain dari Wono Ayu Kita lihat disini Satu tendangan Ya nomor 12 tadi Ball watching Tidak melihat ada pemain di belakang Nomor 3 kapten Gau Akhirnya Akhirnya Gol tercipta Kita lihat disini Tim dari Wono Ayu Memberikan satu bukti Bahwa mereka Mampu Bisa mencetak gol Bapak kedua ini Kembali ke lengan terjadi Bagi para pemain Dari Wono Ayu Sido Arjo Kita lihat Gol dari SMA Negeri 8 Batam Nomor 12 Lepas rena Dan Cantik Tendangan dari Dwi Andre Priyadana Nomor punggung 12 Betul Akhirnya ada BEM terjadi Di pertandingan ini Dan langsung Mendapatkan kartu kuning Nanti nomor punggung 7 Dari 8 Batam Sayang sekali ya Seharusnya tidak Terjadi kartu kuning Karena sudah mendapatkan Satu gol Di babak kedua ini Keras Namun tidak ke gawang Kurang akurat Sepertinya Dan skor sementara adalah Satu kosong Ini dia Kembali kita lihat Pivot Dari SMA Negeri 8 Batam Kita lihat Dwi Andre Dwi Andre Priyadana Setia Dan ini satu kerugian Kita lihat di sini Dengan bermain Tiga orang pemain Ini bisa menjadikan Keuntungan Bagi tim Dari Wono Ayu Sudho Arjo Untuk bisa mencetak gol Ya kita di sini Terlalu tinggi tadi Mengangkat kakinya ya Sehingga kapten dari Wono Ayu Mengenai hantaman Di bagian dada Atau juga perutnya Sebenarnya masih kesakitan Dan apakah perlu Ditandu ke Samping lapangan Kita lihat Bagaimana Untuk Sang kapten Dari SMA Negeri 1 Wono Ayu Sudho Arjo Nampaknya kesakitan Coach Ya Tentunya ya Mengenai bagian dada Kita berharap Tidak terlalu serius ya Sehingga akhirnya Kapten Wono Ayu Ini bisa kembali bermain Karena juga pemain ini Adalah pemain kunci juga Bagi Wono Ayu Oh pelanggaran Kenam nampaknya Pelanggaran yang harus diganjar Dengan tendangan penalti Jarak 10 meter Dan ini adalah Momen yang Menguntungkan Untuk SMA Negeri 1 Wono Ayu Sudho Arjo Akankah Berpeluang gol Dan menyamakan Kedudukan Satu Dari SMA Negeri 8 Batam Kita saksikan bersama-sama Ini kesempatan Nomor pukul 4 Dengan kaki kiri Yang sangat keras Yaitu Haikal Alhafiz Apakah mampu dia Mampu mencetak gol Untuk menyamakan kedudukan Kesempatan Sangat terbuka Kita akan lihat Bagaimana kemampuan Dari Alhafiz Dan Ini dia Bam Keras Kita lihat Akhirnya Alhafiz Akhirnya kita lihat Dengan kaki kiri Yang sangat keras Menghantam Menghujam Gawang Dari Adi Siregar Sangat keras Sangat keras Bam Kita lihat Luar biasa Untuk supaya mereka Juga dilanggar Kembali Betul Sekali Namun jangan sampai itu terjadi Karena waktu masih Sisa 2 menit lagi Di babak kedua ini Akankah terciptanya Gol Kita nantikan bersama-sama Bola jauh Namun dapat dihadang Dari pemain nomor Sembilan Sama aneg Di Satu Wonayu Ada Sofyan Danu Wow Dan kembali kita disini Ya Bagaimana pemain nomor pukung 5 Dari Wonoayu Hanya ball watching Tidak melihat ada pemain di belakang Hampir aja kembali Bikin gol tadi Ini dia Dua pulang seharusnya Dimiliki oleh SMA Di Delapan Batam Namun kurang akurat Sehingga belum mampu Menembus Gawang Dari Randy Dwi Astria Kembali kita lihat Usaha dari Al-Hafiz Jarak jauh Kaki kiri yang sangat keras Masih sengit Perebutan mulai Ini dia Diambil kembali Hati-hati Detik-detik terakhir Babak kedua Pertandingan antara SMA Negeri Delapan Batam Melawan SMA Negeri Satu Wonoayu Skor imbang Masih satu sama Kita lihat apakah tersipta gol Masih jauh Oke dan ini dia Akhir dari babak kedua Antara SMA Negeri Delapan Melawan SMA Negeri Satu Wonoayu Sidoanjo Dan skor imbang Satu sama Gimana Coach ini? Ya cukup menarik ya Kalau saya kembali bisa katakan bahwa Memang di awal tadi pertandingan Sangat-sangat rapat ya Dan akhirnya kita lihat Dengan hasil satu-satu ini Memang menyatakan bahwa Ini adalah hasil terbaik Bagi kedua tim Sebenarnya kerugian Didapat oleh dari SMA Negeri Delapan Batam tadi ya Ketika penalti terjadi Dan pelanggaran kartu merah tadi Sehingga akhirnya momentum Mendapatkan Hadiah penalti Didapat oleh Wonoayu Sidoanjo Berpeluang gol tadi ya Gol cantik dari Muhammad Haikal Al-Hawis Dan sepertinya Tadi kartu merah Seharusnya tidak Tidak mereka dapatkan ya Benar Karena Bagaimana nih Bicara tentang akurasi Kita lihat di headlight Banyak sekali peluang Tercipta Namun akurasi Yang kurang tepat Bagaimana Coach Dari pandangan Anda Ya ini kembali Masalah finishing touch saja ya Yang belum Berhasil mereka lakukan Mereka sudah berusaha Namun ya Kembali kalau saya bisa katakan Ya Keberuntungan Ini memang dalam pertandingan ini Sangat Sangat dibutuhkan oleh setiap tim Ya Dan kita lihat Begitu banyak peluang Namun belum berpihak Keberuntungan Akhirnya kita lihat Banyak peluang Tidak terjadi goal Betul Ini dia goal Cantik Pertama tadi Dari Dwi Andre Priadana Nomor punggung 12 Memberikan skor 1 Untuk kesempatan Dari delapan Batam Ini dia Tenangan penalti Yang dieksekusi Dengan apik Oleh nomor punggung 4 Haikal Terima kasih Terima kasih telah menonton!